Hai saudara ini ada kamera baru saya beli semalam yang pokoknya baru belilah ya ini saya tidak unboxing lagi lantaran unboxing sudah tinggalan zaman Oke ini panduannya ini saya beli baru dan sudah saya keluarkan supaya mengirip waktu ini kameranya ini udah sempat saya charger tadi ini chargernya ini kabelnya dan disini ada dudukannya lengkap nanti kalau mau dirakit boleh dudukkan ada juga di dalam ininya Oke lah kita fiturnya adalah kalau ini terbiasa masalah gagangan masukin dulu biar agak rapi sedikit supaya kameranya tinggi saya taruh di atas ini kameranya 8MP lengkap dengan barcode dan gambarnya sudah Ultra HD ini tampak depannya dia pakai dual kamera ini bisa bergerak ini kamera vakum diam ini yang bawah ini yang bisa bergerak bisa motion sensor mengikuti gerakan kemanapun pergi dan akan kita buktikan kita coba dan ini boxnya inilah tampak boxnya dan aplikasinya ini ya ini tampilannya oke sekirkan dulu saya colokin ya ya itu lampunya langsung hidup ya dia restart dulu karena Wifi connecting completed ketanya karena sudah saya koneksi tadi dia sudah terkoneksi kenapa itu gerak-gerak ya karena saya setel tadi di aplikasinya saya setel di aplikasi motion sensor Oke saya ulangi inilah gambarnya nampak saya disitu oke ini fiturnya saya gunakan tadi motion track saya matikan dulu motion track nya oke mati dia nggak mau lagi bergerak mengikuti motion sensor begini dia tampilannya dia dua kamera ya kalau saya gerakkan kameranya dia bergerak terus bergerak bawah oke dan ini saya putar aja lah terakh sana kamera vakumnya kamera yang satu kamera yang bawah ya saya geser ke arah yang sama ya itu sama-sama arahnya sekarang saya aktifkan saya aktifkan motion track coba ya motion track oke aktifkan ya klik to reset guard di sekitar mana yang perlu diaktifkan motion sensornya nah nanti kalau disini posisi ini setelah dia melihat ada gerakan dia akan bergerak dan sekitar 2 menit tidak ada gerakan dia akan balik ke posisi yang tadi saya matikan dulu saya posisikan dulu posisinya disana biar satu arah kameranya biar gampang mengingat ya disini saya gunakan area yang rawan contohnya cara kesini saya aktifkan motion sensor ya kesitu setelah itu udah saya coba jalan-jalan disitu ini gambarnya sudah HD ya ini bisa ya diganti standar definition bisa di klik HD ya saya coba saya kebrak ya di depan CCTV nya saya coba jalan apakah dia apa ikut ya dia ikut saya bergerak lagi ya jadi begitu ya saya coba nyantai aja dulu perasaan mencuri gitu ya santai-santai dia melihat wajah saya sip oke dia ikutin terus kemana saya pergi saya arah keluar nih saya coba masuk lagi ya begitu ya sekarang saya coba matikan semua lampu apa yang akan dia kata saya matikan semua lampu matikan dulu yang satu ini oke saya matikan disini ada saplarnya biar nampak turun dikit dia turun oh ini saplar lampu saya matikan eh salah ini saya matikan oke mati masih ada satu lagi ini saplar lampu coba saya matikan saya bapak tanya dia berubah jadi infra merah oke lampunya jadi hidup dia jadi menyenter ini ya dia jadi menyenter oke lampu sudah saya matikan semua dia masih terang dan masih berwarna ya ngikut terus dia coba saya sembuh nih kejarnya juga ya inilah gambarnya dan kalau saya coba fiturnya light control light control saya buat off dia mati dia menghidupkan lampu impra merahnya tapi dia tetap ikuti enggak oh tetap ikut dia lari sini oh ikutinya juga supaya terang hidupkan aja lampunya auto kan aja ya ganti mode lampu merah masih ikut dia dia otomatis ya auto ya dia menghidupkan lampunya secara otomatis saya keluarkan dari aplikasi dulu saya keluarkan dari aplikasi ya saya buat kamera itulah kameranya itu dia kalau saya lari sini wah diikut juga saya lari ke arah pintu keluar dari pintu masih diikutinya kalau tunduk ya tunduk juga dia oke saya letakkan kamera saya buat model landscape ya itu supaya saya jalan-jalan dulu kemana dia lihat bye 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 ikut ya ikut ini dia walaupun gelap ya ini saya tegikan para gelap itu gelapan saya matikan semua lampu itu dia gelap memang canggih kameranya ini 8 megapiksel gambarnya cas itu masih gerak-gerak dia masih dicariknya saya saya coba hidupkan lampu ya saya coba hidupkan lampu salah lampu dalam saya hidupkan ini yang paling terang masih diikutin ya ini dia memang bagus ini 8 megapiksel produksi reproduksi aplikasi V380 dengan dua kamera saya geser sedikit lampu biar terang biar nampak dia itu dia saya coba bergerak-gerak kesini dulu dia ikut apa enggak saya coba bergerak dulu kesini oke ikut dia ikut si naik ke atas lari kesini lari lagi lari lagi saya sini masih dia ikut oke sip terima kasih inilah dia kameranya sebelum nanti saya pasang kemana kira-kira menurut saya penting dan penggunaan kamera yang seperti ini sangat penting ya demi keamanan kita terutama di rumah supaya tidak main tuduh sembarangan kita harus punya bukti terutama bukti video atau gambar yang dihasilkan oleh kamera ini tunduk tunduk saya tunduk tunduk ya ikut lagi dia saya bergerak dulu bergerak sini saya saya arahkan dia ke sini oke saya diam di sini dalam 2 menit dia akan balik ke posisi semula ya kita biarkan diam saya di sini oh udah balik dia oke terima kasih semoga anda menyukai video ini dan menyukai kamera yang seperti ini untuk pertahanan keamanan diri di rumah dimanapun di gudang di lahan pertanian atau dimana saja ini sangat berguna selamat menikmati